Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Linda Amalia Rahman dari 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Cibabar Disini saya akan memaparkan hasil praktikum saya mengenai adaptasi dan seleksi alam untuk memenuhi tugas dari Ibu Yuyo Yulia Guru Mata Pelajaran Biologi Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori di mana makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan mengalami kepunahan Ada pun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan adanya peristiwa seleksi alam dan mengetahui proses seleksi dan adaptasi Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu tali, 4 buah lidi, stopwatch, 50 potongan bunga berwarna 50 potongan daun hijau, 50 potongan daun kering dan 50 potongan kertas berwarna putih Langkah pertama yaitu campurkan potongan daun, kertas, dan bunga Kedua, ukur lapangan seluas 1 meter kubik Pasang pembatas menggunakan kayu dan tali lalu taburkan potongan kertas, daun, dan bunga pada lapangan yang telah disiapkan Ketiga, ambil kembali potongan bunga, kertas, dan daun secara acak selama 1 menit Kemudian catat jumlah masing-masing potongan yang terambil Terima kasih telah menonton! Ulangi percobaan dengan cara yang sama Berikut tabel hasil pengamatan Pembahasan untuk praktikum ini yaitu Temuan tabel menunjukkan bahwa bunga berwarna merah paling banyak terambil Sedangkan yang paling sedikit terambil adalah daun kering Dengan faktor dasar yang mempengaruhinya adalah adaptasi warna terhadap lingkungan persebarannya Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan dapat menjaga kelestariannya Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami pengurangan jumlah populasi bahkan punah Sekian pemaparan saya mengenai praktikum seleksi alam dan adaptasi Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb